Hai saya Cia dari channel Cia Agent Property Kembali lagi saya berada di kluster yang paling premium saat ini di BSD City Yaitu Navapark Dan saya berada di kluster Lakewood Untuk mereview salah satu rumah yang posisinya sangat istimewa Karena belakangnya itu dapat bonus garden view Dan seperti apa ya rumahnya? Yuk kita langsung review saja Dan buat yang baru bergabung dengan channel Cia Agent Property Jangan lupa subscribe untuk selalu dapatkan update property terbaru Ayo kita main ke Navapark Kawasan terhits tersultan pada saat ini di area BSD Serpong Seluas 68 hektare yang didevelop oleh kerjasama antara developer terkemuka Hong Kong Land dan Sinar Mas Land Yang tentunya saat ini sudah tidak diragukan lagi ya kemampuannya Dan saat ini ada dua kluster yang sudah jadi Yaitu Lakewood dan Lenswood Dan yang terakhir kluster Linden yang super hits yang sedang dipasarkan Dan stoknya hanya sisa 3 unit loh Mempunyai fasilitas Semilai triliunan rupiah yaitu 10 hektare Botanical Park Yang disediakan khusus hanya untuk penghuni Navapark saja Untuk mendukung gaya hidup sehat Anda Luar biasa kan? Dan saat ini tunnel khusus untuk menyebrang sampai ke debris BSD ini sudah dibuka loh Untuk video kali ini saya mau review kluster Lakewood Yang merupakan kluster kedua di Navapark yang hanya ada dua ukuran saja yaitu lebar 10 dan lebar 12 Saya mau review ukuran lebar 12 yang super istimewa karena berada di row terbaik yang belakangnya dapat ekstra garden view Untuk kluster Lakewood tahap 2 serat ribanya belum terlalu lama Jadi Anda bisa dapatkan rumah ready unit yang super brand new Di dalam kluster pun sudah disediakan taman-taman dan pohon yang rindang-rindang Sehingga menambah kesejukan dan kenyamanan tinggal di sini Walaupun posisi dari Navapark ini berada di Sibiri Central BSD Row jalan depannya sangat lebar dan tentunya ini sangat penting yang buat menambah kenyamanan Tampak depan dengan muaca abu yang elegan dan bukaan jendela yang full di bagian depannya Dan karpotnya sudah disediakan untuk dua mobil dan masih sangat lega Untuk naik ke pintu utamanya kita harus naik ke lantai 2 Atau kalau mau naik dari lantai 1 juga bisa sih masuk dari area garasi mobil Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas smart home Salah satunya adalah pemakaian smart door lock di area pintu utama Masuki rumahnya ada satu area ruang tamu atau foyer dengan bukaan jendela Masih bisa lihat ke arah taman belakang Keluarga yang merupakan area yang paling penting di dalam rumah tempat berkumpulnya semua anggota keluarga ini Didesain dengan konsep void double ceiling dan bukaan jendela yang full kaca di bagian depannya Begitu juga area ruang makannya yang luas Ditambah lagi dengan bukaan jendela yang lebar ke arah taman belakang Area taman yang berposisi di samping di sebelah kanan dari rumahnya Dan ukurannya cukup luas dan cukup nyaman untuk di upgrade penambahan swimming pool Dan rumah ini area belakangnya ini sangat spesial Karena tidak berbatasan dengan rumah lain Melainkan berbatasan dengan area taman di kluster lakewood ini Jadi kamu punya tambahan garden Dengan view yang cukup lepas Area belakang adalah garden dengan jogging track Extra garden ini selain menambah keindahan Dapat view ekstra juga memperlancar sirkulasi udara Sehingga akan menambah kenyamanan Sekarang kita kembali ke dalam rumah Untuk area main building ini Lantainya sudah menggunakan lantai marmer Full slab import Area ruang makan berdampingan dengan area dapur Untuk area dapur ini sudah disediakan kitchen by Toto Dengan posisi bukan jendela menghadap ke depan rumah Dan appliance-nya sudah menggunakan merek Frankie Dari dapur kotor ini kita juga bisa mengakses ke area basement Di area basement ini ada garasi dalam Untuk kapasitas 2 mobil Ada kamar ART Ruang servis Dan kamar mandi ART Dan masih ada tambahan 1 gudang di bawah tangga Yang ukurannya juga lumayan besar Yang menarik Rumah ini sebenarnya belum ada liftnya Tapi sudah disediakan lift shaftnya Jadi ini sudah disediakan tempat Kalau membutuhkan lift Kita kembali ke area lantai 1 Nah ini sebelah kiri ini Bukaan lift shaft di lantai 1 Kemudian di lantai 1 ini juga sudah tersedia 1 kamar mandi Dan 1 kamar utama Yang ukurannya super luas Lantainya sudah menggunakan laminatit parking Dengan view menghadap ke taman samping Dan sudah disediakan area Walking closet yang cukup luas Dan kamar mandi dalam Dengan wastafel bukaan 2 Toilet dan shower yang terpisah Dan sudah ada bathtubnya Di area lantai 1 Masih ada 1 ruangan tambahan loh Ruangan ini bisa dimanfaatkan sebagai study room Atau working room Atau ruang hobi Sekarang kita naik ke lantai 2 Area lantai 2 terdiri dari 1 area private living room 2 kamar anak Dan 1 kamar utama Kita masuk ke kamar anak Kamar anak ini ada 2 Dan 2 kamar anak ini Posisinya berdampingan atau bersebelahan Jadi kalau hanya butuh 1 kamar saja Kamar ini masih bisa digabung Nah kamar utamanya juga ada 2 Satu tadi di lantai 1 Dan ini yang kamar utama di lantai 2 Sama posisi dan ukurannya Juga sudah include dengan Kamar mandi dalam dan bathtub Serta area walk-in closet yang terpisah Info lebih lengkap mengenai rumah ini Silahkan hubungi saya di nomor berikut ini Atau klik link di deskripsi Jangan lupa like, share, and comment Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye